Nikita Mirzani beberkan keberadaan Laura Mirzani, atau Loli Usai dijemput pihaknya. Dikatakan Nikita Mirzani, putrinya itu ada di tempat yang aman dan jauh dari lingkungan yang buruk. Laura di mana? Laura ada di suatu tempat, bersin, tempatnya aman, tempatnya nyaman, jauh dari lingkungan yang busuk, gak ada di lingkungan syaiton, kata Nikita Mirzani. Tak hanya aman dari segi lingkungan, Nikita menyebut Loli kini sudah jauh dari orang-orang yang berpura-pura baik dengannya. Gak deket orang-orang yang bermuka dua, bermuka seribu, gak deket orang yang sok-sok baik padahal busuk, ujarnya lagi. Ngomong di belakang beda, di depan beda seolah-olah dia yang tersakiti padahal dia yang busuk, sambungnya. Keberadaan Loli memang ramai dicari tahu netizen. Usai dijemput oleh Nikita yang sempat membuat publik hebah. Nikita nampaknya sangat lega kini Loli sudah berada di tempat yang aman jauh dari Fadel Bajide. Kini dirinya tengah fokus dengan proses hukumnya yang melaporkan Fadel ke polisi. Bahkan Nikita disebut bakal hadir saat Fadel diperiksa oleh polisi. Nikita Mirzani mengungkapkan perubahan drastis yang dialami putrinya Loli setelah insiden penjemputan. Dikatakan Nikita Mirzani, Loli kini jauh lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Bahkan, putri sulung dari tiga bersaudara itu juga mulai bisa diajak berbicara. Baik, baik. Laura baik sekali keadaannya, karena mungkin VB-nya sudah berbeda ya. Sudah tidak di lingkaran setan ya kan? Ungkapnya, dikutip dari Youtube Cumi Cumi, Rabu 25 September 2024. Nikita tampak lega, lantaran gadis bernama asli Laura Mizani Naseru Asri itu sudah bisa diajak bicara. Jadi dia sekarang bisa mengontrol emosi, sudah bisa diajak bicara dengan baik, jauh lebih tenang. Lanjutnya. Mantan istri dipolatif ini berharap, putrinya bisa bicara jujur soal apa yang telah dilaluinya. Mudah-mudahan dari mulutnya Laura sendiri yang akan cerita, tidak di sini tapi di pengadilan, tandasnya bijak. Di kesempatan serupa, Nikita membenarkan hidungnya di tong jok sang putri. Kendati demikian, Nikita tak merasa keberatan mendapat perlakuan itu. Ya, apapun itu asal yang melakukan darah daging saya sendiri, tidak ada masalah. Ungkap Nikita. Wanita yang akrab di sapanya itu sekaligus membeberkan hasil visum, yang disebutnya menguntungkan pihaknya. Sudah tahu? Ya cukup menguntungkan. Ya sudah hintinya di penjara aja, tegas Nikita. Ya kalau enggak bermasalah ngapain capek-capek lapor polisi, kasihan mereka juga banyak kerjaan, tandasnya. Terima kasih telah menonton!